Mengenalkan metode huruf itu macam-macam ya, kayak tadi saya udah bilang bisa dengan bernyanyi A, D, E, C, D, E gitu Kemudian dengan gambar, jadi secara visual ya kita tunjukkan A itu apple gitu, kalau B bebek atau apa Dan cara yang lainnya juga apa ya, biasanya dengan bermain misalnya waktu mereka Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya dengan Devi dari Familia Kreativa Hari ini saya bakalan ajak seseorang nih, seorang teman yang insya Allah ilmunya banyak sekali ya Terutama ilmu tentang parenting Hari ini saya mau coba ngobrol santai dengan mbak yang satu ini Tentang gimana sih cara kita, terutama ibu-ibu muda ya sekarang ini Yang kesulitan mengenalkan anak-anak itu untuk mengenal huruf, mengenal angka Nah, saya tuh mau ngobrol-ngobrol sedikit lah, ngobrol-ngobrol santai dengan mbak yang satu ini Oke, nah sekarang saya mau jemput dulu orangnya Oke ya, kita mulai jemput mbak yang spesial ini Nah, sebentar lagi nih kita sampai, oke Halo nih, waalaikumsalam ini kita mau jalan-jalan ya mbak ya Oke, nah nih tadi saya tuh udah cerita nih sama teman-teman ya ibu-ibu muda disini Kalau kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang gimana sih caranya kita mengenalkan aksara, huruf, angka itu kepada anak Tapi yang fun gitu Oke, iya jadi Huruf dan angka itu kan bagian Sebentar, teman-teman di rumah tuh kayaknya belum tau deh Ini tuh mbak siapa ya Kenalan dulu deh mbak, dengan mbak siapa ya Nama saya Belantino Vitasari Oke, halo mbak Anti Halo mbak, bernilainnya biasanya Anti Dan profesi dia adalah sebuah matangga dan juga psikolog pendidikan Oke Dan sekarang kita mau bahas apa nih bunda? Kita mau bahas tentang belajar Kita mau bahas tentang gimana sih mengenalkan huruf, angka Tapi itu yang fun gitu Yang kan sebetulnya banyak banget yang nanya nih ya ke familia kreativa Kapan sih sebenarnya anak-anak harus diajarin atau mengenalkan huruf gitu Nah mungkin dari sisi psikologi itu gimana nih mbak ceritain coba Iya, aku cuma main gitu Oke, kalau tentang mengenalkan huruf dan juga angka Itu kan memang merupakan bagian dari belajar ya Oke, dan belajar membaca dan menulis itu adalah salah satu tugas dari perkembangan bahasa anak Oke Gimana cara mengenalkannya Yang pertama kali kita harus tahu adalah ketika kita akan mengenalkan Kita harus tahu anak itu sudah siap belum dikenalkan dengan angka dan juga dikenalkan dengan huruf Ketika dia belum siap misalnya masih berapa bulan Oke, katakanlah saya 3 bulan, 4 bulan gitu Dia belum siap, kita lihat dia belum siap mengenal huruf dan angka Ya, kita harus tunda dulu Nah, ketika dia sudah menunjukkan kesiapannya Baru kita beri stimulasi gitu Nah, cara memberikan stimulasi kepada anak-anak balita tentu gak bisa yang langsung Ayo, pencuk-ujuk ya Ayo, pencuk-ujuk Ayo, duduk Ini huruf A Ini ukas satu Gak bisa gitu kan Gitu Jadi, kita harus bikin metodenya secara fun Dengan berjanyi Oke Dengan bercerita Dengan bermain Salah satunya Nah, dengan begitu anak lebih mudah menyerap Karena dengan mengenalkan membaca dan menulis pada usia-usia golden age ini Ketika mereka sudah menunjukkan kesiapan untuk belajar aksara dan juga angka Nah, itu akan lebih mudah terserap buat mereka Berarti kalau misalnya, misalnya anaknya usianya 3 tahun nih Kalau misalnya dia sudah mampu, ya gak apa-apa ya kita mengenalkan juga ya Jadi, gak harus nunggu 7 tahun dulu gitu ya Oh, enggak Jadi, kita bisa lihat tanda-tanda kesiapannya Misalnya, waktu kita bacain buku dia sudah tertarik tuh Tentang, mama ini apa ma Dan dia mulai suka ngambil-ngambil buku sendiri Nah, gitu Dari situ nih, wah ini bisa nih di-stimulasi Karena anak juga gak mungkin ujuk-ujuk siap kan Ya, betul Harus di-stimulasi Nah, di-stimulasinya itu bisa mulai dari usia 6 bulan Atau 1 tahun Seperti itu Nah, menunjukkannya dengan cara yang fun lah Oke, kalau misalnya sebenarnya metode-metode mengajarkan itu Seperti apa ya, mengenalkan huruf itu Mungkin bisa ceritakan ya sama Mbak Ante Mengenalkan metode huruf itu Macam-macam ya, kayak tadi saya sudah bilang bisa dengan bernyanyi A, B, C, D, yang gitu Kemudian dengan gambar Jadi secara visual ya Kita tunjukkan A, Apple A itu Apple gitu Kalau B, Bebek atau apa Nah, dan cara yang lainnya juga Apa ya Biasanya dengan bermain Misalnya waktu mereka main Play Doh gitu kan Bermain Play Doh kan dia bisa dibentuk-bentuk tuh Bentuk-bentuk Jadi anak gak cuma visualnya aja tuh Yang terstimulasi ketika dia pegang Oh, dia tahu Oh, yang bentuknya segitiga gini namanya huruf A Ah, oke Itu juga anak tuh selain Selain dia harus dikenalkan secara Apa ya namanya Verbal Verbal Dia juga mungkin dikenalkan dengan secara visual Iya, betul Ini juga ya Auditory Auditory ya Mungkin Apa sih namanya Ada beberapa teknik yang pernah saya tahu Dan mungkin ini juga Saya tuh pernah Saya bikin nih Di Familia Ketika itu ada namanya Kartu Sensa Nah, kalau misalnya Menurut Mbak Anti nih Kartu Sensa mungkin Mbak Anti bisa lihat Itu gimana ya Menurut Mbak Anti tentang Pengenalan huruf Pengenalan huruf ya Huruf Untuk anak-anak Ini kartu sensanya ya Yang huruf kecil ya Yang huruf kecil Iya, memang kalau untuk menganjarkan membaca Memang lebih baik dari huruf kecil dulu ya Nah, ini nih Bunda Yang maksud saya Ketika kita belajar dengan menggunakan media ini Itu kita nggak hanya mengenalkan tentang visual dan secara verbal ini A gitu Tapi dengan ada kartu sensa ini kan timbul ya Bunda Ya, betul Nah, dengan adanya huruf yang timbul ini kita bisa merangsang indera Prabanya Nah, mengajak indera Prabanya untuk belajar juga Oh, A itu ini putar dulu ke kiri Oh, jadi ada itu memang ada petunjuknya ya Ya, ini ada petunjuknya kan Nah, ketika dia sudah merabat Untuk perkembangan selanjutnya setelah membaca kan menulis Ya, betul Dengan dia sudah mengenal Oh, arahnya kalau A itu begini Dengan kita mengarahkan dia waktu belajar tentang A Itu nanti akan lebih mudah bagi dia ketika dia menulis Dengan yang kondisinya spesial Mereka juga mengalami kesulitan dalam belajar Oke Nah, kartu sensa ini Bunda Bisa berguna Ada anak-anak, Mak Mengajarkan anak-anak dengan spesial nih Oke Kita tahu Selanjutnya ada di sini Yang pertama adalah Disleksia Kemudian ada Discapulia Yang ketiga ada discapulia Disleksia itu adalah kesulitan anak ketika dia mempelajari huruf Ya, untuk membaca Terus kalau dia bingung dengan huruf Untuk membacanya itu dia juga akan terhambat kan Oke Kemudian untuk discapulia adalah Kesulitan dia untuk mengenal angka Jadi, mengenal angka, mengenal lambang-lambangnya Itu juga dia mengalami kesulitan Nah, kalau yang discapulia adalah kesulitan dia untuk berbahasa Oke Jadi, dia akan mengalami kebingungan Nah, untuk anak-anak dengan spesial need itu Nah, simbol-simbol seperti ini itu sangat membantu Jadi, nggak cuma visual, auditory Tapi, kita juga mengenalkan dia dengan indera Prabanya Dia akan lebih mudah untuk mengingatnya Oke Untuk anak disleksia Nah, selain disleksia ada juga learning disability Karena kondisi yang dia low vision Oke Nah, anak-anak yang low vision kan dia tidak bisa melihat dengan jelas kan Bentuknya itu seperti apa Nah, dengan dia meraba Kita mengajarkan dia menggunakan indera Prabanya Itu pun juga akan optimalkan belajarnya Oke, jadi seru banget ya Kita kayaknya kalau ngomongin ini tuh nggak cukup Udah cuma perjalanan kita Oh iya, panjang banget Pasti harusnya panjang banget ya Learning disability itu bisa sampai berapa SKS Oke, itu ya Jadi, buat ibu-ibu yang memang masih Aduh, saya bingung nih ya Kapan saya mulai mengenalkan huruf ke anak Itu sebenarnya berarti Lihat lagi ya Iya Sampai sejauh mana kesanggupan dari si anaknya ya Ya, kesiapannya dulu Oke Kita lihat kesiapannya Oke, ternyata panjang banget ya Teman-teman ya Kayaknya nanti Saya akan kembali lagi Untuk ngobrol-ngobrol ya Sama Mbak Anti ini So, jadi kita akan ngebahas soal Apa, gimana sih Cara mengenal itu tuh Bersambung aja ya Bersambung Di episode berikutnya Di episode berikutnya Oke ya Itu aja ya Teman-teman Sahabat Familia Kreativa Salah satu Apa, salah satu tools dari Familia Kreativa ya Salah satunya ini Kartu Sainsa ini Juga mungkin bisa membantu Ibu-ibu Teman-teman Dan sahabat-sahabat di Nusantara Untuk mengenalkan Huruf untuk anak-anak Iya Oke Itu aja dari saya Saya mau balik lagi nih Mau jalan-jalan bareng Sama Mbak Anti Mau jalan-jalan satunya dulu Itu aja dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya